Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammad amma ba'du abna idulab wa talibad adik-adik sekalian kelas 12 program keagamaan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang para tabiin kita sudah membahas tentang tabiin, definisi mereka kemudian nama-nama yang paling mulia atau jumlah mereka kita juga sudah membahasnya di beberapa pertemuan yang telah lalu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keistimewaan para tabiin atau keutamaan para tabiin dibandingkan dengan orang setelahnya, setelahnya mungkin ya tabi utabiin, kemudian setelahnya lagi hingga masa sekarang gitu ya. Ya kita mulai Fadlut tabiin Fadlut tabi'ina fil quranil garim keistimewaan para tabiin dalam al-quran al-garim Asnallahu ta'ala alat tabi'ina fi kitabihil garim Ba'da sanaihi ala sohabatil kiram Asnallahu ta'ala Allah memuji Asnamuji wasmuji sapa'allahu ta'ala Allah ta'ala alat tabiin Yang ngatasi para tabiin atau kepada para tabiin Fi kitabihi al-garim Di dalam kitabnya yang mulia Maksudnya adalah al-quran Ba'da sanaihi setelah pujian Allah Ala sohabati al-giram Atas para sahabat yang Yang mulia juga Fakuala ta'ala Maka Allah subhanahu ta'ala berfirman Wasabikuna al-awaluna minal muhajirina wal-angsar Walladina taba'uhum bi ihsanin Radiyallahu anhum wa radu'anhu Wa'adda lahum jannatin tajiritahtahal anharu Khalidina fiha abada Dhalikal fa'uzul adim Suratat ta'ubat ayah miyah Ayat ke 100 Khalidina malat al-ayatu al-garim Maka telah mengandung Apa al-ayatu al-garim Ayat karim Ayat-ayat tadi Ayat ta'ubat ayat 100 Ala ablagu sana atas Paling tinggi Paling tinggi Paling ya Paling tinggi Paling bagus Paling sempurna Ablagu sana Sebagus-bagusnya Pujian Minallahi rabbil alamin Dari Allah rabbil alamin Ala sabikina al-awalin Atas para sabik awalin Orang-orang terdahulu Yang lebih dahulu masuk Islam Minal muhajirina wal-angsar Dari golongan muhajir Papan ansar Wattabiina lahum bi ihsan Dan para tabi'in Para orang yang mengikuti Bagi mereka Bagi mereka lahum disini Kembali kepada Sabikina al-awalin Gitu ya Atau sabikun Nah Wattabiina Lahum bi ihsan Dengan Atau dalam Kebaikan Jadi Ba itu kadang Bimakna fi Juga ada Tergantung nanti Konteksnya Seperti apa Nanti teman-teman Bisa lebih dalam Dalam Mempelajari Ma'anil huruf Gitu ya Makna-makna huruf Jadi huruf-huruf Jer Misalkan ya Huruf-huruf Jer itu Nggak sekedar Sebenarnya Misalkan huruf Lam Nggak sekedar Kepemilikan Kayak gitu Karena Lam Kadang juga bisa Bimakna Untuk sebab Dalam Maf'uli ajli Itu ya Ada Kemudian Lam Ikhtisos Ada juga Misalkan Al-janatulil mu'minin Gitu kan Berarti kan Tidak mungkin Dimiliki Gitu kan Tetapi Ikhtisos Nah berarti kan Huruf-huruf Jer itu Punya Banyak makna Termasuk Di salam Di sini Adalah Bak Kemudian di sini Bisa diartikan Dengan Fi Gitu ya Nah nanti Bisa dipelajari Dalam Kitab tersendiri Atau mungkin Dalam Madah tafsir Dalam Kitab-kitab tafsir Beberapa Referensi tafsir Mungkin menyebutkannya Hayesu Akhbaro Ta'ala Annahu Radhi Anhum Radhu Anhu Bima Akramahum Bihi Min Jannatin Naim Hayesu Dimana Akhbaro Ngabarkan Telah Mengabarkan Siapa Ta'ala Maksudnya Allah Ta'ala Annahu Bahwa sesungguhnya Dia Atau Allah Ta'ala Tadi Radhi Anhum Telah Meridui Mereka Waradhu Anhu Bima Akramahum Dan mereka Juga Ridho Darinya Bima Akramahum Bihi Atas Apa Yang Akramah Telah Memuliakan Telah Memuliakan Mereka Siapa Allah Jadi Ini Kembali Kepada Ta'ala Kembali Kepada Fa'ilnya Annah Mustadir Takdir Takdirnya Annah Mustadir Kembali Kepada Allah Ta'ala Bima Akramahum Bihi Min Jannatin Naim Dengan Apa Yang Telah Allah Telah Muliakan Dengannya Berupa Jannatin Naim Berupa Surga Yang Penuh Dengan Kenikmatan Kemudian Al-Alamah Seorang Alim Seorang Yang Sangat Alim Yaitu Al-Alamah Singkiti Beliau Berasal dari Singkit Singkit Itu Daerah Sekitar Murutonia Sekarang Murutonia Itu Di Afrika 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 Utara Mungkin Daerah Sekitar Sebelah Bawahnya Mesir Atau Kalau tidak Salah Murutonia Singkit Annal Ladi Nataba'u Bahwa Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengikuti Ashabikin Ingpor Ashabik Tadi ya Para orang-orang Yang terdahulu Masa Islam Bi'ehsani Dalam Kebaikan Maka Mereka Juga Mengikuti Atau Mbarengi Para Ashabikun Tadi Atau Sabikin Tadi Dalam Kebaikan Jadi Maksudnya Mengikuti Mengikuti Berarti kan Ya sama Ikut Dalam Golongan Orang-orang Singapi Seperti itu Seperti itu Seperti Firmannya Allah Ta'ala Surat Al-Jum'ah Ayat 3 Ini nanti teman-teman Bisa Baca Jum'ah 1, 2 1, 2 Dan 3 Jadi ini Nyambung Kayaknya Nyambung Dengan Ayat Kedua Wa'a Khorina Dan orang-orang Yang datang Belakangan Minhum Dari Mereka Lama Yalhaqu Bi'him Dan Tidak Berjumpa Dengan Mereka Wa'ual Azizul Hakim Dan Allah Iku Al-Azizul Hakim Jadi Ini Ayatnya Kita Tidak Bisa Langsung Memaknai Dengan Jum'ah Ayat 3 Tapi Kita Nanti Lihat Ayat 1 Dan Ayat 2 Ini Kebetulan Saya Tidak Membawa Referensi Untuk Ayat 1 Dan Ayat 2 Kita Bisa Cari Sendiri Ayat Jum'ah 3 Yang Dimaksud Disini Itu Nyambung Dengan Ayat 1 Dan Ayat 2 Kita Tidak Bisa Memaknai Hanya Dengan Ayat 3 Ini Saja Kemudian Kalau Yang Ini Bisa Surat Ayat 10 Orang-orang Yang Datang Setelah Mereka Berkata Ya Allah Ampunilah Kami Dan Saudara-saudara Kami Yang Telah Mendahului Kami Dalam Ke 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 Imanan Dan Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Beriman Setelah Ini Maksudnya Mimpat Setelah Yang Datang Setelah Ini Kemudian Berhijrah Kemudian Berjihat Bersama Kalian Maka Mereka Orang-orang Yang Beriman Dan Baru Datang Itu Adalah Bagian Dari Kalian Kemudian Syekh Hafidh Al-Hukumi Rahimallahu Ta'ala Muallakan Ala hadih Layah Beliau Berpendapat Untuk Mengomentari Mengomentari Atas Ayat Ini Waqat Rataballahu Ta'ala Fiha As-sahabata Al-manazilihim Wat-tafadulihim Waqat Rataballahu Ta'ala Fiha Dan Sungguh Telah Ratabah Mengurutkan Atau Ya Mengurutkan Mentertibkan Sahabat Allah Ta'ala Allah Ta'ala Fiha Dalam Ayat Ini As-sahabata Al-manazilihim Yang Para Sahabat Atau Ya Tadi Bafol Berarti Yang Diteritibkan Adalah Para Sahabat Al-manazilihim Atas Kedudukan Kedudukan Mereka Wat-tafadulihim Dan Keistimewaan Keistimewaan Mereka Summa Arudha Fahum Bidikrit Tabien Fika Uli Ta'ala Kemudian Menambahi Mereka Siapa yang Menambahi Allah Jadi Allah Menambahi Mereka Bidikrit Tabien Dengan Menyebutkan Para Tabien Fika Uli Ta'ala Wala Dina Jau Min Ba'adihim Jadi Surat Al-manazilihim Ini Lagi-lagi Sama Ini Harus Dilihat Dari Konteks Atau Ayat Keseluruhan Atau Ayat Sebelumnya Karena Berarti Ayat Yang Sebelumnya Membicarakan Sahabat Kemudian Yang dimaksud Kata Al-Hafed Al-Hukumi Yaitu Para Tabien Jadi Itu tadi Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Pujian Allah Kepada Para Tabien Yang Paling Jelas Adalah Si Salam Serata Taubah Ayat 100 Paling Jelas Jadi Muhajirin Dari Sabu Kunal Awalun Kemudian Jadi Orang Yang Mengikuti Para Sabi Kunal Awalin Dari Muhajir Dan Ansar Kemudian Dalam Sunnah Nabawiyah Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Juga Disebutkan Secara Soreh Bahkan Beberapa Hal Yang Beberapa Dalil Beberapa Hatis Yang Soreh Mengatakan Keistimewaan Kelebihan Para Tabien Dibandingkan Dengan Orang Orang Lainnya Telah Datang Dalam Sunnah Nabawi Dalam Hadis Rasulullah Hadis Hadis Yang Banyak Dalam Keistimewaan Para Tabien Minha Diantaranya Dari Imran Bin Hussein Radiyallahu Anu Kala Rasulullah S.A.W. Khairu Umati Korni Sumal Latina Yalunahum Sumal Latina Yalunahum Yalunahum Bukan Yalunahum Sebaik-baik Umat Adalah Zamanku Kata Kanjeng Nabi Berarti Itu Adalah Sahabat Nanti Ada Tambahan Ada Keterangannya Kemudian Sumal Latina Yalunahum Kemudian Orang Yang Mengikuti Mereka Maksudnya Tabien Sumal Latina Yalunahum Yaitu Orang Yang Mengikuti Mereka Lagi Yaitu Tabiyut Tabien Ini Hadis Riwayat Bukhari Kemudian Kola Tibi Tibi Mentafsirkan Atau Mengomentari Hadis Ini Yang Yang dimaksud Disitu Adalah Yaitu Sahabat Dan Tabien Kemudian Al-Hafid Ibn Hajar Ibn Hajar Al-Asqolani Mengomentari Juga Walmurad Birkornin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fihad Al-Hadis As-Sahabat Yang Murad Atau Yang dimaksud Dengan Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Al-Aslam Dalam Hadis Ini Berarti Korni Itu Adalah As-Sahabat Adapun Korn Atau Masa Tabien Fain Oktu Biramin Sana Mi Aten Adapun Zaman Tabien Fain Wutubir Apabila Dianggap Min Sana Mi Aten Dari 100 Tahun Atau Dari Tahun Ke Tahun 100 Maksudnya Mungkin 100 Tahun Setelah Masa Kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Karena Nakhut Saba'ina Uthamanin Itu Seperti Atau Itu Itungannya Saba'in 70 Atau 80 Maksudnya 70 Atau 80 Tahun Dari 100 Tahun Kelahirannya Rasul Jadi 100 Tahun Kelahirannya Rasul Mungkin Katakanlah Tahun Berapa Tahun 600 Berapa 650 651 Kalau tidak Masa Nanti Silahkan Dicari Lagi Dari Kelahirannya Rasul Kemudian 100 Tahun 100 Tahun Itu Zaman Sohabat Berarti Kurang Lebih Nabi Itu Lahir 60 Eh Usianya Beliau 60 Tahun Berarti Dari 100 Dikurangi 60 40 Tahun Kemudian Ditambahi 70 Atau 80 Jadi Simpulannya Pokoknya 170 Tahun Setelah Kelahiran Nabi Gitu Saja Jadi Ini Pendapatnya Ibnu Hajar Ada pun Orang setelah Tabiin Berarti Tabi Tabiin Apabila Dihitung Darinya Berarti Dari Sapa'in Atau Samanin Tadi Itu Kurang Lebih Sekitar 50 Berarti Ditambah Lagi 50 50 Faduhar Bidalika Annamudadal Korni Yakhtalifu Biktilafi Biktilafi Amari Ahlikul Lijamanin Wallahi Wallahu A'lam Maka Tampak Dengan Itu Bahwa Mudah Koran Panjangnya Suatu Masa Itu Takhtalifu Berbeda Biktilafi Amari Ahlikul Lijaman Dengan Perbedaan Umur-umur Setiap Zaman Wallahu Intinya Sebenarnya Ini Cuman Ingin Mendefinisikan Atau Membatasi Penuh Hajar Ini Ingin Membatasi Secara Tahun Secara Tahun Berapa Tahun Yang Dinamakan Tabiin Seperti Itu Mungkin Kalau Dari Kita Mungkin Enaknya Lebih Keturunan Jadi Anaknya Sahabat Misalkan Ada Anak Kecil Ada Anak Kecil 6 tahun Dan Bertemu Dengan Seorang Sahabat Besar Maka Anak Kecil Ini Bisa Kita Anggap Sebagai Tabiin Gitu Kan Kemudian Nanti Sama Ada Nanti Di Zamannya Ketika Tabiin Yang Dulunya Kecil Ini Sudah Sepuh Usia 90 Tahun Katakanlah Kemudian Ada Anak Kecil Yang Ketemu Dengan Dia Maka Dia Bisa Kita Katakan Bisa Kita Kategorikan Tabiin Seperti Itu Kemudian Al-Hakim Berpendapat Fakhirun Nasi Kornan Pada Sahabati Mansyafahu Ashab Rasulullah S.A.W Al-Hakim Berkata Fakhirun Nasi Maka Sebaik Baik Manusia Kornan Aponi Kornan Zaman Jadi Ini Tamis Fakhirun Nasi Aponi Kornan Jadi Sebaik Baik Zaman Sebaik Baik Manusia Secara Zaman Bada Sahabati Setelah Para Sahabat Mansyafahu Sopowongi Syafaha Maksudnya Syafah itu Dari Syafah Syafawi Syafah itu Berbicara Jadi Maksudnya Bertemu Berbicara Bisa Bercakap Bisa Bercakap Yang Berbicara Ashabah Rasulullah S.A.W Dengan Sahabat Rasulullah S.A.W Dan Menjaga Dari Mereka Adina Yang Agama Dan Yang Sunan Dan Maksudnya Para Tabi ini Menjaga Dari Mereka Agama Dan Sunnah Sunnah Dari Rasulullah Ini Perkataan Dari Seorang Al-Hakim Kemudian Wazilah Bin As-Qa Ya Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah S.A.W Lata Zalu Nabi Khairin Mada Mafikum Menro'ani Wasohabani Akan Senantiasa Ada Kebaikan Dalam Karyan Senantiasa Terus Ada Kebaikan Mada Mafikum Selagi Ada Di Antara Kalian Menro'ani Orang Yang Melihatku Wasohabani Dan Orang Yang Menemaniku Atau Mensahabati Aku Kata Nabi Kemudian Wallahi Demi Allah Lata Zalu Nabi Khairin Mada Mafikum Menro'a Menro'ani Demi Allah Masih Senantiasa Akan Ada Kebaikan Mada Mafikum Selagi Di Dalam Kalian Atau Atau Antara Kalian Menro'a Menro'ani Orang Yang Telah Melihat Orang Yang Melihatku Wasohabah Mansohabani Dan Orang Yang Bersahabat Dengan Orang Yang Mensahabatiku Jadi Ini Adalah Bentuk Lain Dari Pujian Rasulullah Kepada Tabiin Jadi Kata Rasulullah Orang Terus Menerus Akan Ada Kebaikan Selagi Masih Ada Di Antara Kalian Orang Yang Melihatku Kemudian Kata Nabi Demi Allah Juga Tetap Akan Ada Kebaikan Kalau Di Antara Kalian Ada Orang Yang Melihat Sahabatku Jadi Tabiin Kemudian Hadis Ini Riwayat Ibnu Abis Syaibah Kemudian Anjabir Anjabir Bini Abdillah Rati Allah An Dari Jabir Bin Abdillah Rati Allah An Huma Ini Dengan An Huma Mungkin Teman-teman Mungkin Beberapa Belum Tahu Berarti Keduanya Adalah Sahabat Baik Jabir Mampun Abdullah Jadi Keduanya Berjumpa Dengan Rasulullah Semua Jabir Dan Abdullah Kemudian Meskipun Anak Berarti Katakanlah Jabir Ini Ketika Berjumpa Dengan Rasulullah Masih Ya Kecil Ya Mungkin Masih Kecil Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Latam Sunnara Musliman Ro'ani Aura Man Ro'ani Latam Su Enggak Bakal Menyentuh Obo Anaru Neroko Jadi Api Neraka Itu Tidak Menyentuh Musliman Yang Seorang Muslim Atau Tidak Menyentuh Seorang Muslim Berarti Ini Mahful B Ro'ani Yang Telah Melihatku Kemudian Aura Man Ro'ani Atau Melihat Orang Yang Telah Melihatku Kemudian Wana Kala Al-Mubarik Al-Mubarik Kafuri Anna Zahir Al-Hadis Tahsis Sohabati Wattabi Bihadal Bisharah Kemudian Menukil Dari Beliau Al-Mubarik Kafuri Anna Zahir Al-Hadis Bahwa Dari Zahir Hadis Dari Tampilan Hadis Luar Hadis Yang Bisa Kita Lihat Seketika Gitu Zahir Maksudnya Seperti Jadi Dari Zahir Ayat Dari Zahir Hadis Maksudnya Zahir Bisa Seketika Kita Pahami Dari Sisi Luarnya Belum Kita Masuk Kedalam Sudah Sudah Lebih Cepat Langsung Bisa Kita Ngerti Gitu Ya Anna Zahir Hadis Bahwa Zahir Hadis Tahsisun Adalah Pengkhususkan Pengkhususan As-Sohabati Tahsisun Sohabati Pengkhususan Pada Para Sahabat Wattabi Dan Pada Tabiin Bihadal Bisharah Dengan Kabar Gembira Ini Atau Dengan Keistimewaan Ini Gitu Oke Mungkin Cukup Sekian Saja Untuk Keistimewaan Para Sahabat Baik Dalam Al-Quran Maupun Sunnah Sudah 20 Menit Gitu Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Entah Itu Nanti Kita Lanjutkan Di Pembacaan Ini Atau Kurang Lebih Saya Rasa Sudah Cukup Gitu Sudah Ada Hadis Al-Quran Maupun Hadis Gitu Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Lagi Di Materi Yang Datang Saya Tidak Tahu Materi Setelah Ini Apa Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudah Yang Bermanfaat Dan Allah Waalaikum Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh